Intro Beginilah aktivitas pemuda kreatif yang membuat motor dari mesin mobil. Berawal dari hobi dan banyak komunitas, muncullah ide kreatif membuat motor dari mesin mobil. Tidak semua mesin mobil yang digunakan untuk membuat motor, namun ada kriteria-kriteria tertentu. Mesin mobil yang digunakan antara lain adalah mesin mobil Mitsubishi 550cc. Proses pembuatan motor dari mesin mobil membutuhkan waktu 2-3 bulanan untuk menyelesaikan satu motor bermesin mobil ini. Tak hanya itu, rangka motor juga buatan sendiri dari pipa besi yang mereka bentuk sesuai dengan mereka inginkan. Biaya yang dikeluarkan kurang lebih 20 juta rupiah untuk satu motor mesin mobil ini. Dari awal kita hobi, kita hobi, lanjutin teman-teman banyak, komunitas jadi komunitas, semuanya hobi banyak, akhirnya jadilah motor mesin mobil ini. Kalau motor mah banyak, udah memodif jadi motor juga, diapa-apain sampai kementep juga motor. Kalau mesin mobil jadi motor kan, ya istimewain gitu. Terus untuk memodifkan satu jenis, motor ini berapa waktu yang ditutup kalian, Pak? Sekitar 2-3 bulanan. Kalau masalah biaya sampai berapa juta? Kurang lebih, masalah biaya murah kok, 20 sampai up lah ke atas. Di Kota Madiun sudah ada dua bengkel yang mampu menciptakan motor bermesin mobil. Deka Putra misalnya, ia sangat puas dengan hasil karyanya sendiri. Basisnya motor ini sebenarnya dari mesin mobil, yaitu Mitsubishi Vulkan 550cc. Kita kawinin dengan gearbox Kawasaki KC200, atau yang sering disebut Binter Mercy. Kita satuin, terciptalah motor dengan mesin mobil ini. Terus selama pengalaman naik ini, mungkin ada merasakan kenyamanan atau tidak? Bisa dirasakan gimana, Pak? Kenyamanan sih pasti ada, karena jelas ini motor beda, nggak semua orang punya. Apalagi ini motor, bisa dibilang rakitan sendiri, dengan kolaborasi dari bengkel, dari Malang, dari Bali. Kita kolaborasi, pindah pikiran, saling kasih solusi, akhirnya tercipta. Kalau kebanggaan sih, pasti bangga sekali, karena ya terpuas karena hasil karya sendiri. Motor ini udah pernah ke Bali, udah pernah jalan-jalan ke Kebun Teh, daerah Malang, daerah Batu. Selama perjalanan belum ada trouble sih. Selain itu, motor mesin mobil ini juga sudah sering jalan-jalan keluar Madiun, bahkan hingga keluar Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.